Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat master semuanya Ketemu lagi dengan Miss Vina Pada kesempatan kali ini Kita semua akan sama-sama membahas tentang Pentingnya menulis karya ilmiah dari SMP Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita mulai Hmm, karya ilmiah Apa sih karya ilmiah? Sulit nggak ya bikin karya ilmiah? Terus, bagaimana sih langkah-langkah Supaya kita bisa bikin karya ilmiah? Nah, biasanya itu yang menjadi pertanyaan kita Pada saat mendengar istilah karya ilmiah Memang, untuk karya ilmiah ini Biasanya selalu dikaitkan dengan dunia kuliah Biasanya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Magister ataupun doktoral Di akhir pendidikannya Biasanya untuk supaya lulus dari pendidikan tersebut Harus menyelesaikan sebuah karya ilmiah Contohnya, untuk supaya bisa lulus Di tingkat pendidikan sarjana Kita harus membuat suatu skripsi Ataupun di pendidikan magister Kita harus membuat tesis Nah, itu adalah salah satu contoh Dari karya ilmiah Di pendidikan tinggi Nah, sekarang Kalau misalkan Untuk anak-anak SMP ataupun SMA Apakah juga penting ya, momennya? Saat ini Di tingkat pendidikan SMP ataupun SMA Sudah mulai digalakkan Ekstra kulikuler di bidang kepenulisan Ataupun di bidang penalaran Ya, contohnya Dengan menulis karya ilmiah ini Lalu, untuk tingkat SMP ini Menulis karya ilmiah itu juga penting Yang pertama, untuk pengalaman Dan yang kedua, biasanya Ini di tingkat SMP sekarang Mulai digalakkan ajang-ajang perlombaan Di bidang kemenulisan karya tulis ilmiah Contohnya Sekarang Di perguruan-perguruan tinggi Itu banyak sekali mengadakan Ajang perlombaan karya tulis Tingkat SMP dan juga SMA Dan yang paling bergensi Di sini di tingkat nasional Ada opsi Jadi, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Di situ kita bisa menuangkan ide kita Kreativitas Kemudian inovasi kita semua Untuk diperlombakan di tingkat nasional Sebelum kita mengetahui manfaat penulisan karya ilmiah Perlu diketahui dulu Apa itu definisi dari karya ilmiah Karya ilmiah ini sangat berbeda ya Dengan novel, cerpen, dan karya sestra lainnya Karena karya ilmiah ini merupakan Karya tulis yang bentuk isi dan bahasanya Menggunakan kaidah-kaidah keilmuan Karya ilmiah itu ditulis berdasarkan Hasil-hasil pemikiran sendiri Perenungan sendiri Serta kesimpulan dan pendapat sendiri Tetapi nantinya dapat diperkuat Dengan literatur atau referensi Dari buku yang lain Dari jurnal yang lain Supaya memperkuat hasil Dari penelitian yang sudah kita lakukan Prosesnya bagaimana? Ya pertama kita harus melakukan pengamatan Dan penelitian dalam bidang tertentu Kemudian nantinya hasil penelitiannya itu Akan disusun menurut metode Atau sistematika tertentu Yang harus santun bahasanya Dan isinya pun harus dapat dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Jadi dari sini kita harus tahu terlebih dahulu Ciri-ciri utama dari karya ilmiah Yang pertama tadi ya Menggunakan bahasa baku dalam penulisannya Dan yang kedua Harus mengandung syarat kebenaran ilmiah Nah apa mismanfaatnya Belajar karya tulis ilmiah mulai dari SMP? Yang pertama Kalian akan memiliki pengalaman Untuk melakukan penelitian ilmiah Dengan langkah-langkah yang sistematis Dengan demikian Nantinya pada saat kalian sudah menginjak SMA Kemudian sekolah di perguruan negeri tinggi Kalian sudah tidak usah bingung lagi Tentang bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah Karena dari SMP kalian sudah punya dasarnya Manfaat yang kedua Kalian akan belajar melakukan penelitian sendiri Nah nantinya pada saat kalian ada praktikum Ataupun penelitian Misalkan di pelajaran IPA Ataupun pelajaran lainnya Kalian sudah tidak bingung lagi Bagaimana langkah-langkah pengamatan Nantinya kalian ini kan akan dibawa Kebiasaan ini di SMA Ataupun di perguruan tinggi negeri Jadi misalkan pengalaman-pengalaman kecil Mengambil responden Mengambil data Kalian akan lebih berani Ketika melakukan penelitian Yang kedua kalinya Manfaat yang ketiga Kalian bisa terlatih Untuk mampu menggunakan bahasa keilmuan Menggunakan bahasa Indonesia Ataupun nanti bahasa asing yang baik dan benar Karena ya Karya tulis ini Akan diperiksa nantinya Oleh pembimbing atau penyanggah Salah satu hal yang masuk dalam bimbingan Adalah format penulisannya Serta penggunaan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Dalam penulisan karya tulis ilmiah Nah sehingga nantinya Dalam melakukan penulisan Karya tulis ilmiah Kalian akan terlatih Kira-kira bahasa apa ya Yang tepat untuk menuangkan Hasil penelitiannya Kedalam suatu bentuk Laporan penelitian Manfaat selanjutnya Dengan belajar KTI Kalian bisa menjelaskan secara runtut Tentang apa yang telah kalian lakukan Nah setelah itu Kalian akan belajar menyajikan data Dari hasil penelitiannya Ini dilakukan secara runtut Dan sistematis Jadi harus pendahuluan dulu Kemudian Metode penelitian Pembahasan Dan juga nanti terakhir ada Penarikan kesimpulan Atau simpulan Itu tidak boleh diubah-ubah Posisinya harus dilakukan secara berurutan Dan kalian juga akan belajar Beran dalam menjawab pertanyaan Ataupun sanggahan-sanggahan Yang dilakukan oleh penyangga Manfaat yang terakhir Dengan menulis karya ilmiah ini Ketika hasil Dari pengamatan kalian itu Diikutkan di suatu ajang perlombaan Kalian bisa mendapatkan Piagam Piala Ataupun Jika kalian beruntung Kalian bisa mendapatkan Fresh money Atau Penda Atau tabungan pendidikan Nah ini Bisa dijadikan semangat Untuk kalian semua Memacu Melakukan penelitian Lagi Lagi-lagi Untuk dilembahkan Di ajang yang lebih tinggi Nah dari penjelasan tadi Apakah kalian sudah mengerti Apa itu karya tulis ilmiah Dan Apa saja manfaat Dengan Menulis karya ilmiah ini Selamat menulis karya ilmiah ini